Senin pagi 15 Agustus 2022, Karang Taruna Kabupaten Sarolangun berbagi sembako kepada warga tidak mampu di desa Karang Mendapo Kabupaten Sarolangun Jambi. Kegiatan berbagi sembako ini langsung diserahkan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun, Yunipan Pernando, kepada warga yang tidak mampu sebanyak 500 sembako berupa beras dan juga mie instan. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Sarolangun, Asisten 1 beserta OPD terkait. Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun, Yunipan Pernando menyampaikan, kegiatan ini adalah yang diselenggarakan oleh Yayasan Hati Harapan yang berdiri sejak tahun 2014 dengan suatu kegiatan berupa amal bantuan bagi warga yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dengan menggandeng Karang Taruna Kabupaten dan juga HIPMI, kegiatan ini adalah murni dari Yayasan Hati Harapan yang terdiri dari pengusaha dan tidak adanya unsur politik apapun. Maka dari itu tidak lepas dari pemerintah dan undangan bagi PJ Bupati Sarolangun beserta jajarannya. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya diadakan di Kabupaten Sarolangun yang diselenggarakan di desa Karang Mendapo. Jadi Yayasan Hati Harapan ini adalah yayasan yang dibentuk dari tahun 2004 pasca tsunami. Jadi berlaku-laku saat ini dan alhamdulillah Yayasan ini merambah ke Selangun. Dan beliau menggandeng kita Karang Taruna dan JINI. Dan saya juga tidak lepas dari pemerintahan, saya ingin bahwa saat ini adalah memang murni bantuan dari Yayasan, tidak ada unsur politik, maka kami undanglah Pak Bupati, sebabnya tidak ada di kondoleng, tidak ada di kondoleng, tidak ada di kondoleng, di kondoleng, di kondoleng. Kalau dasarnya itu adalah bantuan, ini adalah amal. Amal ini yang bagaimana di dalam harapan nanti ini terdiri dari pengusaha-pengusaha. Jadi pengusaha ini kan berzakat, tapi mungkin dia tidak percaya dengan amal zakat yang ada yang di luar negeri, mungkin dia lebih ke membuat yayasan, maka terjadilah yayasan harapan nanti. Jadi ini adalah sebetulnya jahat amal dari pengusaha-pengusaha yang ada yang di luar negeri. Fernando juga berharap agar ke depannya akan ada amal bantuan yang serupa dari Yayasan Hati Harapan dalam berbagi sembako untuk warga yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini, melaporkan. Terima kasih telah menonton!